Oh Tuhan, kuahkanlah kami untuk menghadapi cobaan terbaik yang ada Oh sahabat, bersabarlah yakinlah bila kita bersama We Radio, We Radio, Surabaya, 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 Sur SBY.com Lek awak murah paham soal kemanusiaan Ojo ngomong dur dur soal agamamu Asik Selamat malam Selamat malam Eh aku mah aku ketukar gak yuk? Enggak ru Kayak aku mah ngomong kok kudu aku sih Kok serem ya Apa-apa? Kayak aku mah ketukar Gara-gara spionku mah luku Enggak konsen Tengoknya emang telat Ada drama spionian Di minggu lalu mau ulang itu Jatuh sendiri di depan gue radio Astaga Memang kamu tuh ya banyak tingkah Enggak bisa kayaknya Oh Dulur Dewe malam hari ini Kita satu jam itu akan menemani Dulur Dewe Dengan Mbak Nomnom Saya lagi yang menurut Iya Ngarin sama selfie lagi Kayaknya Romo ini Kayaknya sudah capek partneran sama Naomi Oh cuti-cuti Kirain bondok sama Naomi Ayo saya Enki Sebosen sama kau Hmm kan Mau apa kau Malam hari ini kita ada siapa sih Mbak Nom? Kita kedatangan teman-teman dari Peradah Jatim Bener gak? Bener ya? Bener ya? Kita kepoin dulu ya Instagram Bener 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 Boleh dibantu? Boleh dibantu? Mas Mas Operator Mas Mas Operator Oh itu Peradah Jatim Di postingan terakhirnya itu Coba mari kita lihat Apa tulisannya tuh? Ini yang terakhir kemarin Ini ya Hari Raya Galungan dan Kuningan Hmm Galungan sama Bahasa-bahasanya seperti Ini pulau-pulau yang saya citai Pulau apa ini? Apa ya? Pulau yang disuka Pulau Kapu Pulau Kapu Bersambungan suara dulu loh Gak 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 Dari pada kepo dulu dulu Lalu aja Kita ke Neros bermalam hari ini yang special Ya kan Langsung aja kita sambut Ada siapa ini? Halo 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 Nah ini baru suaranya jelas Jadi kan suaranya sayup respon aja gitu Iya Cuma kita dan Tuhan yang tau Iya oh ya bener juga ya Cuma gak ada yang tau kalo dia sudah respon jawaban kita Oh Kirain denger sayup-sayup gitu Soalnya saya juga dengernya sayup-sayup Saya kira tadi gak ada yang jawab lo enggak enggak bercanda itu kan yang hijau-hijau dipasang sayur sayur lanjut dengan mas siapa? kalau saya namanya Inyoman Bintara Prayudi panggil saja kan kalau panggil Bli kayaknya terlalu bali-bali banget ya terlalu bali-bali mungkin lebih cocok kan ini memang mau membahas tentang sana? oh boleh panggil Bli atau kakak atau om? panggil Pak Ade kali ya? oke Pak Ade silahkan silahkan karena kita di jawab baik-baik baik-baik siap-siap kalau dipanjangin lagi bisa Kang Mas Prabu nanti adimu panjang sekali panjang aku hobi bapak saya terbang kita panggilnya nanti Kang Yudi dengan satunya dengan siapa? saya dengan IGD Mahendra boleh dipanggil Gudi aja oke passwordnya karena tidak bisa menyebutkan ya kira-kira begitu kalau menanggapnya agak susah ya emang susah kok menanggapi saya tuh oh baik memang orangnya memang agak susah oke malam hari ini tuh ya kita tuh mau membahas tentang peradah jatim biar teman-teman tau mungkin panggil tuh kayak seru banyak serain seru banyak yang belum tau kayaknya dulur-dulur nih apa itu peradah jatim? apalagi tadi kan Kang Yudi ya ya itu memperkenalkan dirinya sebagai Gli Bali banget gitu loh ya iya boleh dijelaskan dulu mungkin peradah jatim itu apa? iya boleh ya saya introduce aja ya saya memang keluarga dari Bali cuma saya lahir nggak di Bali lahir nggak di Bali besar nggak di Bali itu sih mana dong? saya lahirnya di Mataram oh NTB Lombok deket sih sebenernya deket deket engkau lompat sebenernya dari Bali eh jangan lompat juga dong iya abis lompat ke Bali eh abis lompat ke Mataram lalu saya besarnya terbang saya ke Papua, Jaipura nah setelah itu baru saya mulai dari SMA lah saya di Jawa Timur ini di Sederhajur susunya tepatnya oh anak Situarjo oke makanya kalau saya kenalan tuh bilang namanya sekarang-karena kalau kenalan langsung saya diimputnya Yudi gitu nah takutnya kalau pas nonton nyaman nggak ada yang percaya nggak ada yang percaya orang-orang kalau pertama kali lihat Kang Yudi ini ngira gak sih kalau Kang Yudi ini orang Bali? nggak ada yang ngira nggak ada yang ngira saya kadang-kadang kalau orang nanya maksudnya dari mana? saya tanya-tanya balik memang kira-kira dari mana tuh bang gitu oh oke so terwata jawabannya? jawabannya tuh tidak terluga mana? dibilangnya itu dari Bandung iya iya kayak mas-mas Bandung yang biasanya jual kilok lo kebetulan.. kebetulan sepupu sama Mamu Dading nggak sepupu sama Mamu Dading nggak? sepupu sama Mamu Dading nggak? sudah oh sudah tapi memang iya ya kak dari Jawa Barat gitu percaya sih ya gak gak saya percaya sih oh gak boleh, percayaan sama Tuhan aja ya percayaan sama Tuhan aja ya kebenaran selalu yang terutama ya Tuhan yang terutama gitu oke itu kalau dari Kang Yudi jadi saya selalu belum lanjutkan Monggo ya kalau peradaan sebenarnya mungkin ya ini terima kasih belum ya teman-teman di radio mengundang kami ya terima kasih banget ya kan kemarin di WA sama Saldo langsung saya ya siap mantap seneng gini di masa sekarang ini masa pandemi ini pemuda-pemuda kita perlu nih yang kami sebagai yang di perada yang juga OKP pemuda ya pemuda Hindu khususnya ini sangat antusias tentunya jadi peradaan itu sendiri sebetulnya ada panjangannya itu ya lengkapnya sebenarnya pada di Indonesia jadi panjangannya itu perimpunan pemuda Hindu Indonesia nah peradaan ini sebetulnya sudah lama banget loh lama banget di Indonesia ini akhirnya 11 Maret tahun 1984 wow 84 jadi sudah berapa sudah 37 tahun ya 37 37 tahun jadi ya saya kira mungkin karena tanda kutip ya tanda kutip karena di Jawa Timur ini yang menjadi tolak ukur kita kan di tempat-tempat yang memang adalah domisili ratatau mati Hindu gitu kan karena ini OKP yang khusus untuk mati Hindu pemuda Hindu lah gitu ya jadi memang tempatnya kami tempat-tempat yang yang menjadi tempat domain-domain mayoritas mati Hindu di sana dan kegiatan kami memang lebih banyak yang khususnya membangun kapasiti buildingnya dari pemuda Hindu sendiri tapi terlepas dari itu karena kita ada OKP Ormas gitu ya Ormas Kepemudaan tetap juga kita secara eksternal punya hubungan yang baik ya dengan pemerintahan dengan OKP-KP yang lain artinya manusia pemuda yang lain lah ya dari pemuda pemuda lintas agama lah lintas iman seperti itu ya itu ya makanya kami merasa gitu ya ketika selama 30 tahun ini di Jawa Timur khususnya itu memang 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 hubungan dengan OKP khususnya OKP antar lintas iman itu memang perlu terus kita tingkatkan gitu ya karena Prada sendiri ya Karakarni adalah pemuda Hindu tadi ya OKP yang memang adalah untuk pemuda Hindu kita kan tidak ingin bagian dari bangsa ini bangsa pemuda bagian dari bangsa ini perkotak-kotak kan begitu tapi kita membau lah sebagai anak bangsa ini bersama-sama berkegiatan beracara ya kan dalam satu dan bidang apapun gitu tetapi ada kalanya kita pun karena kita kontribusi kita ya kepada bangsa ini pemuda Hindu ya kita tentunya membangun dulu nih membangun dulu kapasitas biodingnya pemuda Hindu kita sehingga kita nanti bersama-sama dengan pemuda-pemuda yang lain ya kita ya saling berinteraksi lah kan begitu saling berbagi apa yang kita miliki sama-sama untuk bangsa ini gitu ya seperti itu sih baru tau kan iya baru tau banget kalau ada komunitasnya bahkan memang sebenarnya kalau gak tau sih di lingkungan ku aja sendiri ya mungkin teman-teman dari keyakinan Hindu sedikit sih gak begitu banyak jadi untuk mengulik mereka pun juga kita kayaknya perlu banyak tanya kalau kamu gimana banyak gak teman-temanmu yang dari keyakinan Hindu gak sih gak banyak gak banyak kan jadi karena kita memang mungkin ya mungkin kalau ada sih salah satu teman ku gitu ya dari SD kalau gak salah dia lebih menutup diri gitu loh oke jadi kayak kita yang pengen pengen tau tentang dia itu jadi takut soalnya dia juga menutup diri banget anaknya ya itulah makanya kenapa seringkali mungkin juga teman-teman banyak yang tidak tidak mengenal ya tidak terlalu dekat dengan perada itu ya karena emang rata-rata kami tadi yang saya tersampaikan kita tuh seringkali lebih lebih banyak menguatkan secara keseimbangnya pemuda Hindu sisi lain apa isinya itu ya saya coba mengambil kata artinya tadi saya coba mengambil kata lebih ke makronya itu bahwa entitas yang terses pemuda dari macam golongan agama suku itu punya perannya masing-masing kan begitu perannya masing-masing untuk bangun bangsa ini sehingga kami coba memfokuskan kepada pemuda kami pemuda Hindu supaya mereka bisa memperkuat kapisi buildingnya mereka ya ya ketahanan-ketahanan dalam hal pengetahuan kepimpinan kelirasaan sehingga ketika membangun seluruh sektor-sektor apa pembangunan kebangsaan kita itu bisa bersimbang lah begitu karena kalau oke kalau saya mungkin mungkin kalau kita mengambil bahasa yang agak lebih simple artinya ya mungkin agak vulgar ya agak vulgar artinya kami terkadang itu merasa yang khususnya kami pemuda Hindu itu kadang-kadang masih merasa bagian minoritas begitu sehingga ya muncul lah ya tadi mungkin yang tadi saya ambil nyebut apa ya selfie 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 naomi naomi tadi yang tadi menyampaikan kalau kayaknya itu mereka menutup diri gitu ya karena tadi rata-rata yang kita alami yang kita temui teman-teman itu karena merasa kita ini kayak seperti kecil minoritas minoritas kecil itu akhirnya untuk kita itu membuka diri itu agak 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 sungkan gitu ya tapi sebetulnya yaitulah dengan wadah Prada ini harapannya pendahul gunung kami sejak awal berirnya Prada ini ya supaya kita ini bisa lebih open ya kan lebih open di masyarakat ya tadi ya karena ini adalah Ormas yang adalah juga bagian dari apa pemilik pemerintah kan karena kita terdatar secara formal legal dengan pemerintah kita bisa benar-benar punya kontribusi pada masyarakat pada masa ini jadi benar-benar minoritas itu dan minoritas itu tidak terlalu menjadi masalah ya sudah kita ini bangsa Indonesia kita ini pemuda Indonesia gitu nah itu coba kami di Prada itu lebih banyak mendorong di situ secara eksternal tapi kalau bicara program utamanya yang utama-utama sekali dua hal penting saja yang kami headline ya satu kepemimpinan leadership yang kedua itu entrepreneurship itu dua hal poin gini aja ini sudah kalau di breakdownnya panjang banget kita bicara pemimpinan aja itu wah itu bisa berbagai macam teori berbagai macam praktek yang kita lakukan disini karena bicara pemimpin-kemimpinan ini kita bukan hanya bicara kita sebagai seorang ketua leader artinya leader yang memang kita memimpin entah itu satu kelompok entah itu satu organisasi entah itu satu daerah gitu ya tapi bagaimana pola-pola kemimpinan itu benar-benar kita ilhami dalam diri kita sendiri gitu kan ini kayaknya enggak beras yang ngomongin ya lama-lama ini iya berat jadi ini bahas silfi lama-lama dan bahwa naumi ini gak gak saling ngantuk ya ini rahasianya ya rahasianya di YouTube Post Liro ini kalau misalnya bahasanya terlalu berat ini lihatlah ekspresi dia yang tidak terlalu berat lihat tadi saya tadi mau ngomong saya udah ngomong tadi tadi Mas Yudhi gak ini gitu makanya tadi saya sebenarnya tadi aduh ini saya mau ngomongnya bagaimana bahasa apa ya takutnya jangan pakai bahasa Spanyol saya bingung apalagi bahasa Rusia mas salahnya mbak nomi biasanya pakai bahasa Sibu Agui waduh baru pertama ini ngomongnya pakai bahasa Indonesia soalnya mbak nomi sendiri ini kan tipe orang yang ceria banget jadi kalau misalnya dia berubah wajahnya yang tidak ceria berarti bahasanya mulai berat makanya tadi saya ngomong baru-baru beberapa kalimat kok lama-lama kok lama-lama banget kayaknya ngantuk emang muka saya lagi ini sudah settingan dari lahir ini tapi sudah cuci muka tadi ya cuci diri sudah suci tapi ngomong-ngomong tadi kan dari Kang Yudi sendiri kan sudah apa ya memberitahu gitu kan lor kalau masalah minoritas ini menjadi kendala tersendiri untuk apakah di awal-awal pendirian perada sendiri masalah minoritas ini adalah kendala yang cukup rumit untuk teman-teman komunitas untuk kendala kayaknya enggak ya mas ya ya jadi sebetulnya dibilang gini ya artinya kendala itu bukan karena membentuk ini yang jadi awalnya kendala menjadi bentuk ini sebenarnya tidak bukan itu sebelumnya karena pada prinsipnya kan tadi saya pengen dari awal bahwanya kita ini kan bangsa ini kan punya majemokan gitu ya sebenarnya kita punya punya slogan segala macam itu kan kemajemokan kemajemokan yang ingin kita kontribusikan untuk bangsa ini nah karena ya ibaratnya kita mungkin ya kita kalau bicara sedikit sedikit sejarah gitu kan ya masih berapa lagi artinya artinya saya ingin coba bahasa minoritas itu enggak seperti suatu hal yang menjadi apa ya menjadi headline kita gitu seolah kan gitu kan bahwa kita kayak dulu untuk suka pemuda dulu kan pemuda itu dibentuk dengan karena pinginnya tutup kesepahaman bersama nah itulah juga termasuk prada itu dulu dibentuk sebenarnya bukan karena minoritas tapi banyaknya suku-suku Hindu di Indonesia antara ini suku-sukunya berbeda-beda juga ada suku yang Bali ya segala macam Jawa pun Kalimantan itu punya cara beribadatan yang berbeda-beda sebelumnya oh jadi tiap daerah-daerah di Indonesia pun meskipun mereka mengandung keyakinan Hindu tapi tata caranya ada perbedaan ada sedikit secara ritual ada sedikit perbedaan tetapi secara esensi tatuannya atau kalau kita bicara ilmunya pengetahuannya itu sama boleh lihat dari apa bedanya itu apa maksudnya kan kita kan kalau kita emang suka ngomong lompat-lompat baik kalau masih mundur yang penting japan lompat itu sekolahnya kita dengaran oh iya benar-benar juga benar-benar misalnya kan benar kalau di contoh ya kayak mungkin keyakinan Kristen dan Katolik itu kan mereka sebenarnya pada intinya satu kan apa yang diajarkan kan masih sama gitu kan tapi mungkin ada tata cara ibadah yang berbeda gitu loh nah kayak gitu nah kalau dari teman-teman Hindu sendiri jadi kayak apa gitu kita enggak pernah maksudnya enggak secara kita yang awam kita enggak pernah melihat secara detail perbedaannya apa gitu oke kalau saya pikir ini saya coba singkat saja itu ya misalnya mungkin kalau kalau dalam nanti kayaknya nanti bentuk elas disini nanti nanti luar 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 jadi zoom kelas iya jadi zoom kelas kan gimana 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 kak secara sederhananya sederhananya begini kita kan menganut tiga kankah dasar mati Hindu ya tatwa etika dan lupakara terus kemudian juga kita mengenal itu adanya desa kalapatra jadi intinya tatwa itu ilmu pengatauannya kemudian tatwa susila susila itu adalah kesopanan ya artinya perlakunya yang cocok yang pas kemudian kelahir adalah pakara pakara atau pacara artinya ritualnya jadi semua ritual pacara ini harus punya nilai setika siswilanya harus punya nilai siswila dan punya nilai tatwa punya nilai pengetahuan wedanya yang juga masuk dalamnya situ intinya disitu itu inti dari semua tatacara peribadatan di seluruh dunia hindu di seluruh dunia cuman kenapa tadi yang berbeda beda tadi karena juga tadi mengenal desa kalapatra tempat desa atau tempat kalau itu waktu patra tempatnya situasi kondisinya jadi misal di Bali yang dekat dengan budayanya dengan seperti itu ya mereka biasanya kalau pacara sarana ritualnya dengan janur segala macam di Jawa lebih banyak memukai daun pisang ya itu saya abis sikat-sikatnya aja ya itu kalau dibambar lagi ya kita panggil romopandito tapi itu ngambarin banget maksudnya juga pusana busana oh busana juga iya busana kan juga kan berbeda berbeda kan kalau di Jawa kita lihat teman-teman di Jawa pakai belangkon kan art Jawa ya iya ada art Jawa bajunya juga baju teman-teman hidup tenggar mereka bajunya warna hitam bagi belangkon apa dungnya pun macam-macam tuh dung-dungnya pun punya ciri masing-masing gitu jadi gak sembarangan gitu ya pakaiannya juga semuanya khusus karena tadi karena kita ada estetika tadi yang itu harus kita sebagai kita mau sembahyang kita munculkan keindahan gitu loh keindahan sebagai bentuk pengobatan kita bagaimana menghadap yang maha kuasa gitu kan seperti ibarnya kapan-kapan anak mudanya ngomong gini mbaknya kalau kita mau pacar masa belum mandi belum-belum belum-belum kayak kapan biasanya aku kayak gitu sih belum siat gigi ini kan pacarnya aduh apa enggak kalau siat gigi masih siat belum mandi pernah sekarang masih pacaran enggak itu mungkin kurang mandi oke bentar kisah akan mandi kembang oke siap gara-gara itu mungkin mas pion tadi jadi satu hobi jadi satu hobi ini memang dia gak bisa diin sih anaknya makanya gampang rusak bareng untung bareng saya ini hati-hati mic ini selalu tatap wah ngasihkan mic-nya nah iya makanya tuh ini ini kursi tadi kita bomongkar ini berarti berarti memang perbedaannya tuh enggak enggak yang dalam arti cara pengajarannya tapi memang cuman untuk ornamen-ornamen yang bisa digantikan seperti pakaian sesuatu dengan daerahnya terus mungkin ya mungkin gak tadi apa ornamen daun dan pakai janur karena janur di Jawa juga jarang jadi pakai daun pisang kayak gitu kan jadi ya mungkin tuh kalau itu sebenarnya walaupun tuh saranannya daun ataupun janur itu sebenarnya kalau pun ya ini kalau tadi saya bilang tatwa tadi yang pengetahuannya ya itu dari sebenarnya satu dari Weda gitu kan itu masing-masing kita sebutnya Saji atau Banten atau Upakara namanya itu punya makna filosofis yang sangat dalam dan tapi sebenarnya filosofinya sama hampir sama hanya perbedaan kalau misalnya di Bali dan di Jawa punya filosofinya masing-masing di dalam oramen-oramen tersebut yang di jelas satu rangkanya satu ide sanggah biasa menghadapnya kuasa ingatannya tuh keren kamu sekarang jadi tahu kan keren dong saya ini kan keren oh asik saya taras sekarang mas ijom loh jangan terus senang dong kasihan persiaran nanti baik 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 nanti aja kita promonya terakhir oke balik lagi ke pembahasan perada jatim untuk kegiatan perada jatim sendiri ini udah seberapa banyak sih kegiatan kegiatan banyak banget jadi ada religi camp ada lagi kalau keberasaan waktu itu Mas Yudi kasih kita pelatihan di salah satu tempat itu tentang pengetahuan bagaimana cara berwirausaha dan itu mengundang salah satu pelatih bukan pelatih ya mungkin expertise yang sudah berpengalaman di dunia kewirausahaan dan itu cukup bagus Mas Yudi buat membuat acara itu dan banyak banget takerda kita yang masih tergantung artinya kalau program kerja itu ya kalau program kerja itu kita karena udah umur umur Prada ya seumur Prada itu seumurnya Mas Yudi akhirnya umurnya jadi berapa keberapa ini untuk bisa bergabung di Prada Jatim ini kita kebetulan saya bukan sombong sombong kita agak conkak sombong gak boleh conkak boleh gak beda gak apa-apa jelek tapi sombong ini bilang mas gimana 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 kalau menunggu menunggu selesai acara baik sabar ya mas iya 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 biarnya gimana tadi usia 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 tadi ngomong usia tadi usia masuk usia masuk usia masuk usia masuk Prada itu ya ini tadi karena kita ini satu-satunya menurut saya mungkin kita ini ingin benar-benar pada itu mengikuti aturan undang-undang kepemudaan bahwa di undang-undang kepemudaan itu umur 16 sampai 30 tahun ya kita seperti itu dari 11 tahun sampai 30 tahun yang di Prada di Prada di Prada jadi tetapi juga memang itu bisa menjadi suatu keuntungan bisa juga jadi suatu bukan kelemahan yang kita bilang tapi suatu tantangan kalau jadi pemuda itu ngomong lemah harus kuat harus strong saya tadi ngomong saya ketawa terus tadi awal-awal nangis ketawa lama-lama bisa ketawa nangis ketawa sebenarnya nangis tergabung umur umur ya setelah umur umurnya panjang ngomongnya apa tadi umur 16 tahun nangis 30 dan saya kita bangga tadi tuh karena punggulan kita saya kira kami kan juga tergabung KNPI kalau teman-teman kasih tau KNPI kan apa itu saya kasih tau dulu ayo ini saya jadi pembahaskan KNPI itu harus karakter saya baik mungkin mungkin ini kalau lihat jadi KNPI itu Komite Nasional Pemuda Indonesia wah itu malah lebih lama lagi tuh dengar saya masukin sejarah saya juga enggak tahu sejarah enggak 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 tahu enggak tahu enggak 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 tahu tahu cuman iya ayo nanti nanti apa ini ngomongin apa ini pasti lupa enggak 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 tadi tadi kan kan muncul teman-teman OKP tadi kan kita kan tadi ingin sharing OKP antar OKP kan OKP selamanya kita tahu ada ansor teman-teman tahu ansor ada pemuda katolik ya kan mungkin pemuda katolik PMGRI PMGRI kemudian PMI ya kan macam-macam lah ya pemuda pembuda 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 pancasilah dan saya ketemu itu adanya KNPI ada anaknya ada anaknya ke-NPI terus juga mereka memenikah juga ada nomor memenikah juga di sana Karen Porat saya lihat ini kok saya datang ini siapa gak salah masuk ruangannya soalnya yang datang itu kok ya sudah ada ubannya gitu kan ada kudusnya tapi ya bisa pikir itu kemburan kita bahwa kita ini berarti secara kaderisasi Prada ini sukses asik 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 tapi ekspresimu tidak melihatkan kalau kamu tuh agak aku tuh mau nyima tapi aku tuh pendek ketutupan jadi aku tuh masih gini-gini ditinggikan kursinya kalau gini ngomongnya susah kalau gini kan aku gak ketok besok aku tak minta masyias belikan bantal disini ya hanya inggrang-inggrang gimana-gimana tapi untungnya ini wawancaranya duduk emang ya coba kewawancaranya kayak berdiri makasih terima kasih sabar ya sabar kapan lagi kamu di aneh ya baru pertama biasanya saya yang takutin narasumber saya takutin narasumber saya ketahuan umurnya berapa saya kalau barangnya ketahuan saya takutin narasumber katanya serem yaudah saya model model kirim aja tau aja serem gak bercanda gimana gak nanti lama aku gak tau lagi ya tadi saya mau ada tadi ngomongan lupa yaudah 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 ini memang agak susah yaudah saya sembunyi dulu aja kalau kita ada jatim ini aku kan lihat instagramnya itu udah banyak banget pelantikan di beberapa tempat nih kira-kira udah dimana aja sih yang udah dilakukan pelantikan untuk apa ini ya DPP dilantik DPP apa tuh jadi tadi peradakan itu tingkat pusat sampai tingkat desa malah ya kalau di pusat namanya DPN Dewan Pimpinan Nasional kalau tingkat provinsi saya ini Dewan Pimpinan Provinsi kemudian kalau di kabupaten kota itu namanya DPK Dewan Pimpinan Kapten atau Kota oke nah kalau tingkat kecamatan Komcat namanya Komiserat Kecamatan dan desa juga ada Komdes Komiserat desa oh iya iya nah di Jawa Timur nih yang tadi saya katakan karena ini kita esen apa lebih fisiknya ke pemuda Hindu ya kita adanya di saat ini ada di 16 16 Kapten Kota kalau dari Banyuwangi sampai terakhir kemarin Nganjung Madiun oke iya ini terakhir di postingannya ini Madiun iya oke keren sih ini semua wajahnya ini ada wajahnya Kang Yudi semua ini coba lihat tuh kayaknya mungkin itu secara terseru bunyitin Instagramnya Kang Yudi sendiri emang-emang kalau orang yang punya karisma kan begitu baik-baik oh jadi pacarnya namanya karisma punya karisma katanya saya gak mau saya gak mau makan bola makanya sabar ya mas gede berarti Kang Yudi ini istilahnya berperan dalam perada ini sebagai sebagai saya ketua ketua saya jawabinmu kalau Kang Gede saya apa mas kira-kira mas ini pengurusnya di Sidoardo di Sidoardo walaupun di Sidoardo berarti iya saya juga di Sidoardo enggak apa lau oke siit kamu kamu enggak mana emang di Sidoardo iya oke kalau dilihat-lihat nih ya kalau Instagram pribadinya Kang Yudi nih sering jalan-jalan itu pribadi atau kegiatan dari perada jatim sendiri itu kaca-kaca makanya kau mau join sama perada jatim saya enggak bisa benar-benar ada pengorbanan ya iya 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 makasih iya coba mau mulut nggak jadi kamu tiba-tiba nggak jadi kan gitu ya aku kasih tiba-tiba aku cocah ikisi karak-karak spionku mankatin siapa tahu itu menjadi korak balak kan mungkin korak balak boleh 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 iyalah siapa lagi kamu dijadiin korban biasanya kamu yang jadiin sumber korban ya kan mungkin inilah karma padahal kurma lebih enak mungkin adalah cerita pengalaman sedikit dari Kang Yudi sama Kang Gede oke dari ikut selama ikut Prada Jatim ini udah berapa lama sih ikut Prada Jatim ini? beda dulu deh saya dari 2014 2014 mulai mengenal sebenernya awal itu saya bukan mengenal sih mas saya dicongkrak no siapa semua nih dicongkrak no sampeyan mama mama wah kayaknya kalau saya juga orang dicongkrak sama kakak saya sendiri sebut dong sebut dong ya 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 betul-betul banyak kakak ini kakak itu cuma saya sendiri suruh lihat sih nanti dilihat di instagram lah oh lanjut lagi awalnya saya dari 2014 ikutnya awalnya itu ikut-ikut kakak aja gitu kakak taunya dari mana? kakak emang udah lama udah lama kenal sama beli ini udah kenal lama sama Kang Mas Yudi ini udah lama kenal Kang Mas Prabu Kang Mas Prabu oke yang biasanya main di indosiar kayaknya angin Dharma huri kakak terus di sini kuni la abis itu Trish gimana ? Cakno kak ngomong gitu jangan jadi salah kasih lambung aku mau ngasih lagu awalnya saya ikut terus sama lo makin asik abis itu ya itu saya awalnya ketemu sama Prada akhirnya kenapa bisa akhirnya ikut itu waktu itu religi camp religi camp pertamanya kalau gak salah ya religi camp pertama religi camp pertama nah ketemu sama temen temen daerah itu asik banget gitu akhirnya ketemu sama temen temen akhirnya punya temen di daerah punya ini jadinya ketika saya mau karena saya juga hobi travelling jadi ketika saya mau travelling itu juga apa ya gampang jadinya ketemu sama temen temen tinggal kontek temen temen di misalnya saya mau ke Malang ya saya tinggal telepon temen temen di Malang saya pingin gimana gitu kalau mas gede ke si doarjo telepon saya gak saya angkat malis baik baik siapa yang mau telepon kamu itu siapa iya betul betul baik hape itu kepira bukan masih takutnya ketika telepon dia hape nya putus wah eh hape nya putus hape nya putus ya kan karena belum bayar pulsa waduh 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 tolong di support temen temen silahkan di kirimkan di koin 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 peduli ya apa yang mau buat kan meskipun di jungkrakno di jungkrakno di jungkrakno ya bahasanya iya tapi itu kan pasti ada eee sesuatu kalau di jungkrakno kita terpaksa kan pasti jadinya gak enak iya tapi kenapa ini membuat mas gede tuh kayak eh suruh jadi sekaligaya komunitas ini gitu kan gitu loh kan kadang ada orang yang yaudahlah aku gak perlu komunitas-komunitas lah pokoknya aku ibadah atau enak dan selesai atau mungkin ada seseorang yang bisa bikin betah disitu itu ada ada di buka kartu asnya ada keusatan dari mimik-mimik wajahnya itu seperti ada Mama dan kakaknya hahaha udah deh kamu gak usah ngeblek-ngeblek udah kamu disitu aja di komunitas si meneng sengke mojir lapa-lapa ya bernakan Mgur nanggur nangguma tibangani dolan si gak karu-karuan Gono coba Ibu yang jalan-jalan kamu apa saya seperti ini iya makanya itu ya awalnya kenapa bisa nyaman ya karena teman-teman di peradah itu juga tidak menyambut secara yang gimana-gimana tapi memang benar-benar friendly banget orang-orangnya jadi makanya saya bisa nyaman karena walaupun kita terpaut umurnya tapi kita menyambung kelihatan-kelihatan ya mohon maaf sih mas saya welcome welcome seperti itu yang akhirnya membuat kita walaupun masih waktu itu saya masih umur berapa ya 16 tahun untuk saya masih 16 tahun saya baru-baru mengenal organisasi tapi rasanya ya sekarang umur berapa saya sekarang umur 21 serius wah ini kalau ngomong umur bahaya iya bahaya saya sih gapapun agakin gitu bukan takutnya ditanyain sejarahnya kan pacarnya berapa ya kan itu pacarnya berapa ini wah kalau tak lupa ada mas ha? ada ya itu gak ada tadi kan udah ketahuan dengan umurnya Kang Yudi tadi sudah selesai dengan umur awal Prada kan ya kan saya yang ngomong masih supaya sudah melekatkan Prada tuh di situ kita iya iya ya kan jangan-jangan sebenarnya Tang Yudi ini ini apa sudah jadi ketua tuh sejak yaitu awal iya sejak aduh ini Prada dilahirkan ini oh enggak procun gak? woy-woy tapi procun Prada 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 kita pikir yul-yulnya seperti itu apa-apa coba-coba yul-yulnya gimana yul-yulnya gimana iya 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 Prada Jaya Prada Jaya Prada Jaya Jaya nah seperti itu aseeng teman-tahan dulu dong tapi ini enggak lengkap ya pokoknya saya ingin ikut teman-teman di luar iya 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 gimana gimana oke oke saya yang sini aku ikut ikutan Jaya gitu iya boleh oke boleh oke masuk aja ya masuk pada Jaya pada Jaya pada Jaya Jaya aseeng 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 kalau mau ikut ada ospek mungkin ada kayak tadi bapak ngisi formulir segala macam atau dicekulin dulu dulu lagi kalau Nomi sama Siti harus betul kamu obromo tadi kamu obromo dia aja sih temen apa temen tadi yang bikin seru temen-temen ini gampang cepos ya iya 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 memang memang terbuka sekali terbuka sekali memang kan memang jadi dia belkom belkom saya lahir jati didak saya lahirnya saya lahirnya auto didak karena memang enggak ada yang mengajari tarik aja gitu tapi cuma dokter yang bilang bu tarik bu gitu enggak ada yang mengajari Pak muncul betamu presiden gini di awal sih temen-emang cari temen cari temen cari perkumpulan teman-teman saya yang tidak dianggap menambah teman sekarang ya yang seperti yang mesra-mesra ya ya kira-kira begitu ya kurang lebih seperti itu tadi apa dicembuli disitu supaya nggak kemana-mana gitu benar Mbak Nabi sepertinya kalau belayangnya kayak Cenayang enggak jadi kayak Cenayang enggak enggak ngomong enggak kesalahan tua enggak ada yang menurunkan Yudi akhirnya ini kok ini tapi ini bisa direka ulang kalau mau jadi tamu laki tapi iya jadi campuran campuran alamannya biar aman gitu benar oke itu dari Kang Gede sudah? intinya dia mau menambah teman akhirnya ya ya memang dari resiko di jeburkan akhirnya ya pastilah dari teman pasti muncul rasa yang tidak diinginkan jadi kenal jadi nyaman jadi nyaman jadi sayang asik abisnya ditengahkan waduh enggak dengar romoh apakah aku panggil romoh ya kalau siaran gak sama romoh ya ya kan biasanya pun bunyi romoh ini contoh-contoh pemuda yang luar biasa iya iya lupa biasanya panter kita romoh memang begitu baik-baik mulai agak suasana ngeri ya kalau Kang Yudi sendiri gimana nih gimana apanya berawal deh berawal ntar tadi sebelum ke Kang Yudi kan tadi Kang Yudi banyak cerita tapi aku mau tanya nih kalau sistemnya perkumpulan diberada itu gimana apakah ada kumpul-kumpul maksudnya kayak kalau di contoh di teman-teman kemarin perkantas di minggu lalu itu kan tiap disesuaikan perjanjian sih mereka ada satu hari untuk kumpul beribadah kayak gitu apakah di perada ini juga seperti itu sistemnya atau gimana mereka kan kalau di yang teman-teman kemarin memang ada perhimpunannya organisasi besarnya tapi mereka tiap beribadah itu mereka bentuk apa ya komsel komsel itu kayak apa ya kelompok-kelompok kecil jadi dari yang besar itu tapi dibagi lagi dibagi lagi supaya jadi konsen gitu loh kegiatannya atau gimana kalau sistem diberada atau ada jadwalnya setiap hari ini iya kayak gitu kayaknya nanti udah serius ya susah ya kita tanya serius mereka jawabnya bercanda iya 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 sharing apa tadi di contoh peluang perguncuan pengkumpulan ada kumpulan ga ga ada sih gini jadi saya bilang kita ini kan sampai tuk tangan desa ya dari masing-masing kenda area itu punya mereka punya kebiasaan masing-masing keすuaikan dengan mereka punya tradi apa ya dengan hobinya mereka juga jadi karena perada ini sebenarnya kan lebih pada wadahnya saja wadah yang punya ikatan legalitas yang formal gitu Kalau program pasti ada, program tiap tahunan kita perlu ada Mulai dari yang kita punya program nasional, program provinsi, daerah-daerah punya program masing-masing Nah kalau tadi istilahnya rutinitas, rutinitas itu selalu ada teman-teman di daerah, mereka punya kreativitas masing-masing Jadi kita perlu ada itu ya tadi, ketika bicara program utamanya kepimpinan dan kelelasan itu selesai Selebihnya teman-teman itu mereka punya caranya masing-masing Artinya setiap purnama, tilem yang biasa kita itu persembahan bersama, teman-teman ngumpul di sana Mengadakan simakrama, simakrama artinya itu bahasa, bahasanya itu sering-masing sharing Berkumpul, ya, saling sharing di situ, ya seperti itu Ya rutin memang, tiap bulan kan kalau purnama tilem itu selalu dua kali, itu teman-teman Purnama tilem ya? Itu dua kali? Dua kali dalam satu bulan Nah kalau program khususnya, karena kita ini adalah OKP Organisasi Pemuda, ya tadi Kepemimpinan dan Kewirausahaan Nah itu programnya tuh Kalau kepemimpinan misalnya, kita bicara tadi Itu program-program kayak program apa? Kita kayak program Kewirausahaan sama Religious Game Artinya itu menjadi ikon kita Iya Di Jawa Timur khususnya ya Karena di prada-prada di Indonesia yang lain pun Mereka punya program unggulan masing-masing Dan kita di Kabupaten pun ketika Religious Game Atau program-program yang sudah Itu sudah menjadi ikon itu kita tumbuh-tumbuh juga gitu Jadi kayak ini namanya Religious Game tuh Kalau kita ngatakan dalam bahasa kami itu ya warna sadana itu 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 kita masukkan Itu kegiatannya selama tiga hari dua malam biasanya Menginap di suatu tempat vokasi yang memang itu Kita selalu pilih tempatnya itu yang Di daerah yang Gak ada sinyal Gak ada sinyal Kenapa kok kayak gitu? Supaya kita tuh bener-bener merasuki Lebih fokus ke perkumpulan Bukan perkumpulan karyanya ya Yang bakar lupa turut Yang ke ansos gitu ya Jadi kita memang pengen menciptakan momen gitu Kan kan momen Bagaimana rasa Bahannya temen Mbak Raya Kan ditingin ke suatu saudara gitu Keluarga Keluarga besar perada Indonesia Perada Jawa Timur gitu ya Ya tadi akhirnya kalau Karena kebetulan kami ini juga Mati Hindu, pemuda Hindu itu di Jawa Timur Rata-rata kan Tinggalnya itu di daerah-daerah yang memang punya Posona-posona yang luar biasa ya Yang tengger kan udah Lu, udah Udah sepenasional tuh Waktu itu itu teman-teman kita semua disana Oh oke Di Malang Tempat-tempat yang kayak di desa Sorry apa Di daerah-daerah seperti Kante Selatan Oh Itu kan banyak Tempat seperti itu Ya 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 Karena kami lekat ya kan dengan budaya Hmm Hindu lekat sekalian 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 budaya Itulah kumpulannya kami disitu Jadi tadi yang Madi bilang Kenyamannya temen-temen itu Ketika berkumpul itu Mereka ketika Ibadinya kita traveling Kita adventure Sekaligus kita Dapatilah segitu Ya Kalau bahasa-bahasa yang sering Dapatilah Tapi kalau kami mengatakan itu Dharma Yatra Atau Tita Yatra Ya Artinya mengunjungi situs-situs Menunjungi tempat-tempat Penegang-penegang leluhur Itu Itu suatu keunggulan yang Memang berada kita kan Ya Dan jadi kebiasaan Memang dari Dari Umat Hindu gitu Yang awalnya gak tau jadi tau gitu Iya Jadi secara gak langsung Kita juga belajar sejarah tuh Iya Artinya Sambil belajar sejarah Akhirnya Semakin mengenal jati diri Iya Nah jati diri bangsa kita Wah Mantap Jadi kita cogi pemuda Indonesia Iya Pemuda Hindu dan pemuda Indonesia Semakin cinta Indonesia Betul Mantap Mantap jur Saya sedih sedih Luar biasa Kenapa setiap kali terlihat Aku serius Aku tuh nyima lu Tapi Gak soalnya kalo menawih Makanya kayak gitu Saya mulai agak Abdo Dia paham gak ya Kalau itu Gak ngertian Gak ingin kamu tuh Terlalu mikir Gitu loh Makanya Gak bisa mikir berat ya Saya tawar ya Kemana Baik ya Oke next Masih bang Kampir ringan Kampir berat gitu ya Iya Kok kayak kita jadi imam Kampir Kampir Kalau kayaknya Ini ruangannya Oling Tengah Oling Tengah Ketemu Ketemu Berarti kita ke kanan Situ ke kiri Iya Bener juga Enggak berarti imbang Berarti Ke kiri Ketemu Ketemu Bukan sama aja Karena Dia bilang katanya Apa bisa nyanyi Gitu aku suka nyanyi Boleh gak nanti Kalau saya nyanyi Boleh lah Gak apa-apa ya kan Kasih panggung Ini 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 Memang Permintaannya Sendiri Katanya mau Satu album Ya gak Satu album Foto nya gak Gak apa-apa Dihabiskan aja Iya Nambah ya Nambah jam ya Kak Warnet Anu kan Apa Album foto kan Waduh Bukan Album cover majalah Majalah Cover gue Majalah Majalah Menzapari Terubus Jadi kau nyanyi sekarang Atau nanti ini Terserah Terus Gimana Panom Kita suruh nyanyi sekarang Apa nanti ini Satu pertanyaan dulu Banyak pertanyaan juga gak apa-apa Kasih banyak pertanyaan Nanti kasih panggung Oh iya Kayaknya dia mulai penasaran Suaranya Nyanyi harusnya itu ada gitar Mungkin lebih ke ibadah umum ya Gak ke peradanya Cuman penasaran aja gitu kan Kalau Ibadah di teman-teman Hindu itu Kalau di rumah kayak apa gitu Maksudnya apakah Ibadahnya itu selalu di satu tempat Di pura itu Atau Di rumah itu kita juga bisa ibadah Gitu Soalnya Aku punya tetangga Itu punya ornament Jadi ada tetangga ku Hindu Punya ornament di rumahnya gitu Itu fungsinya buat apa Ya kayak rumah-rumah kecil gitu ya Ya Maksudnya pelangkiran 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 Kalau di jinding pelangkiran Kalau di apa Mungkin kalau Mbak Nomi Saya bilangnya masal Mbak Nomi Panggil nama aja Iya Sylvie sama Naomi Kalau lihatnya di depan rumah itu Namanya Pak Masari Pak Masari Pak Masari Itu fungsinya buat apa Jadi Pak Masari ataupun pelangkiran itu Sebenarnya tempat Kita memanifesikan bahwa ada Wujud 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 ya Wujud Tuhan dalam bentuknya Dalam Pansesnya di situ Jadi kalau saya ngomong Kalau dalam Berbahaya nanti Karena supaya Setiap dari ini kan kita harus Berkonsentrasi kan gitu Kira-kira gitu Jadi supaya Ada objek yang Kita pikirkan kira-kira gitu Karena kalau kita Gak ada kayak gitu kan Amgar juga Kita mikirnya kemana Ibaratnya Gapangkannya gini deh Tuhan menggalkan fungsinya Di dunia ini Dengan fungsinya itu Jadi ketika Kita Kita Mengikirkan beliau Kita Mendapatkan beliau di situ Dengan fungsinya Dengan fungsinya masing-masing Kalau di luar Dia fungsinya sebagai itu Ya kalau di dalam Dia tempat khusus Yang suci gitu Oh Gitu Paham gak sekarang Dan itu Tidak artinya Ketika dia Dia tempatkan khusus ya Ibaratnya kalau Katakanlah Tempat ruang Sembayang lah ya Kamar Sembayang lah Tempat-tempat Sembayang itu Tempat itu juga Tepat itu juga Gak boleh sembarangan Kayak katalah Misal buka baju Taruh baju di situ Jangan Gak boleh Memang sudah disakalkan Begitu Satu ruang khusus ya Jadi gak boleh Barang tempat taruh ya Betul Oke Tetap harus ada Susilahnya Susilahnya tetap Tidak tadi Susilah Oke Tata gramanya tadi Ada yang komen tuh Siapa tuh Dari Biganto Gitar Oh beneran tak namanya Biganto Gitar Kasih jempol Terus dari Yang ini memang panggung memang Ini dari Garmabayu Request buat Buat Tasyudi Nyanyi dong Noam Sudah ada yang minta Sudah ada yang minta Gimana nih Gimana nih Gak apa-apa Kasih gak Oke Kasih Sekarang dong Nanti apa sekarang Sekarang aja Sekarang aja Kan ada yang request ya Ada yang request tadi Boleh silahkan Kan ada yang sudah kejawab Ya eh Sebentar Kalau boleh saya nanyi yang lain dulu Boleh gak Boleh Nanyi apa Saya ingin nyanyi ragunya Romairama Enggak Nasi dari ya Wah Sekarang kan kebetulan Kalau yang setahu saya sekarang Lagi-lagi-lagi Yang saya lihat Yaitu Dilihat apa didengar Yang lainnya Malah Lagi cover dari siapa Petrus Pani Tarisis Mongko Bukan Dari Felix Felix Ligi pagi Oke Gak tahu ya Gak tahu Gak tahu Gak tahu saya merasa anda jadi bapak saya saya bisa tapi tapi langsung aja deh oke siap dapat komen lagi sebelum nyanyi ada Juli Ono mantap Mas Yudi oke belum nyanyi oh luar biasa Nyan Vira wih kenapa mbak adiknya muncul adiknya kebidi halo eh salah boleh-boleh langsung silahkan ini saya nyanyi ya ini terus saya kalau saya nyanyi selamanya teman-teman saya nyanyi itu teman-teman selalu lupa-lupa tolkan ikan ini ini mas yang nyanyi saya topet ini aja tolkan ikan aja di dalam gak gini mas tolong oke 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 yes izinkanlah ku kecuk keningmu bukan hanya ada di dalam angan Esok pagi kau buka jendela Kan kau dapati seikat kembang merah Engkau tahu aku mulai bosan Bertumbu dengan bayang-bayang Tangan di atas Bantu aku temukan diri Menyambut pagi membuang sepi Ijinkanlah aku kenang Sejenak perjalanan Dan biarkan ku mengerti Apa yang tersimpan di matamu Oke Aku raguat raguat Ya bikin aku kenapa komen adisnya Jangan nyanyi please Awang kenapa kalau gak boleh nyanyi Kan enak suaranya Padahal aku udah mau muci suaranya emang sekilas Sekilas ya sekilas Sekilas gak boleh ini takabur Sekilas kayak Ariel Noah Keren luar biasa Kenapa saya tadi pingin nyanyi Soalnya VK1 nyanyi itu buat menghibur Oh iya Walaupun suara adiknya tetap kira-kira hibur adik Tapi tidak menghibur adiknya Ayo Mau nyanyi lagi Jangan Nanti nyanyi apa lagi Nanti dibalik kamera kita nyanyi lagi Mungkin pesen-pesen terakhir ya Ini gak kerasa loh Bukan deh Bisa terakhir doang Segini lama gak kerasa Kita tengok gak kerasa Gak kerasa Memang kerasa Gak kerasa Gak kerasa Tadi ini udah satu jam Ternyata kita ngobrol Dan menindulur dewe di rumah Satu jam bahas tentang Kebudayaan Hindu Dan Praga sendiri Mungkin dari Kang Gede Dan Kang Yudi Bisa mungkin kasih tips Atau pesan Untuk Tips-tips apa coy Tips untuk teman-teman Hindu Yang mungkin Asli join Praga Atau mungkin masih Merasakan minder Di dirinya Untuk bergabung Membaur sama teman-teman Yang lain Atau teman-teman Dari komunitas Yang lebih luas lagi Mungkin Iya bener banget Silahkan Buat teman-teman Yang masih ragu Atau mungkin masih Gak tahu Mau kemana Cari teman-teman Cari teman-teman gitu Naik Kemana Asli Waduh Ketagihannya aja Abis ini mas tenang Mas tenang Sabar 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 Wah nampaknya di mobil Saya akan Tidak Pake headset Bisa gabung di Berada Di kabupaten Bisa gabung di Kota masing-masing Cari tahu Tentang berada Karena disitulah Anda akan menemukan jodoh Lepas Kok yang terakhir Kayak gimana Kayaknya saya mengalami itu Gitu Gak kamu Mengalami itu saya jadi sedih Mas Oh maaf Kalau pernah ada si Doarjo Si Doarjo Kalau masuk dimana itu Si Doarjo bisa gabungnya gimana Kalau gabung boleh Kebetulan Gimana ya mas Kita Si Doarjo ini Masih Ini Cuman Boleh nanti dikontak di saya Di nomor Atau Boleh Di 0822 Coba cepat Coba cepat Kalau teman-teman Mau tanya Atau mau Gimana gabungnya Atau kapan kumpulnya Kira-kira Mau tanya informasi Tentang berada Boleh di WA saya Di 0822 3114 2712 Instagramnya Sekali lagi 0822 3114 2712 Silahkan kirim pulsa Atau boleh itu Saya sangat membantu Kalau sakit Tentang berada Bukan dokter Kalau males Di WA-nya Bisa di Instagram Bisa di IGDE Underscore Mahendra IGDE Underscore Mahendra Oke Boleh Ya kira-kira gitu Si Gitu Oke Terima kasih Kalau Kalau kamu Menyidi Pesan terakhir Jangan dong Mengakhiri sesi Ini Maksudnya Mengakhiri sesi Sampai terakhir Undi Ini Saat terakhir Ini loh Katanya Nih Katanya Nih Mada Ulan Dari Yang cewek-cewek Jadi lulu Sama Kang Yudi Gimana nih Bisa aja Tapi adiknya langsung Nurunin Lululanta Aries Tabur Gimana pesan-pesan 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 Ya artinya Apa pesan-pesan Saya pikir Sudah sering keren pesan-pesan Tapi intinya Begini Saya ingin Harapkan Teman-teman Pemuda Hindu Kita Jangan ragu-ragu Jangan ragu-ragu Berbuat Berkarya Untuk Bangsa kita Ini Prada adalah Wadah Wadah Kita bersama-sama Wadah-wadah Pemuda Hindu Kita sama-sama Bergabung Disini Mengenai-menai Kesuduran kita Menguatkan Rasa penutaran kita Sehingga Dengan penutaran kita Kuat Kita semakin bisa Lebih banyak Berkontribusi Bagi Bangsa ini Saya kira itu sih Oke Udah Kalau mau panjang-panjangin Boleh saya panjang-panjangin Sudah-sudah Waktunya yang tidak cukup Terima kasih Untuk Kang Yudi Dan Kang Gede Sudah mau Hadir kesini Untuk sharing-sharing Tentang kebudayaan Hindu Dan berada Indonesia Jadinya kita yang Tidak tahu Jadi semakin tahu Bukan tempe Bukan tempe Tempe enak Kalau digoneng kering Bener Terima kasih juga Untuk selfie Yang masih setia Menemani saya Menggantikan Lomo Awas Lomo Besok datang Lomo Kan ada WA-nya Bisa di WA Oh iya bener Terima kasih diundang ya Sudah diundang Ya sama-sama Kapan-kapan lagi ya Jangan kapok Jangan kapok-kapok Dengan Mbak Nom-nom ya Saya kalau kapok enggak Pakai hammer aja Kalau kapok Putus kita nanti Pakai kapok Kering Kapok Nanti aja kita Kalau enggak Girl of Air aja Jangan disini Biar kita Terima kasih juga Untuk Dulur Dewi Yang sudah bergabung Dengan live streaming Kita pada malam hari ini Wira Dio S.U.B Kabung S.U.B Kabung Nanti dipisah-pisah Tetapi ketemu sih sebenarnya Wira Dio Dan juga Selalu follow Instagram Wira Dio Sub underscore Jangan lupa Selalu tonton Tepos Liro Di hari Rabu Jam 7 malam Bersama Naomi Romo Atau Sylvie Jadi nanti Partenya bisa Flexible Siapa aja Bisa Siapa saja Jangan Inscribe Buat yang teman-teman Apa Dulur-dulur Pemuda Hindu Yang belum join Teman-teman pemuda Hindu Juga yang belum join Di Instagramnya Wira Dio Ataupun Channelnya Wira Dio Bisa di subscribe Di like Comment and share Jangan lupa Lu juga Prada Tadi Prada Jatim Prada Jatim Kalau Instagramnya Ad Prada Jatim Prada Jatim Prada Jatim semua sih Prada Jatim semua ya Oke Twitter juga Oke terima kasih Ada Youtube channelnya juga Oh benar Akan Mungkin nanti Oji-nya kita Gitu kan ya Boleh ya Jadi nominasi Agak Gimana Gitu Kalau kamu yang jadi hostnya Aduh Hancur Jadi seru kan Viewsnya 1 juta Padahal ini Viewsnya juga Berarti kamu membawa berkah 1 juta dalam alam Ayo Oke Terima kasih Untuk Kang Yudi Kang Yudi Sekali lagi Terima kasih juga Untuk Dwe Jangan lupa Tetap Saksikan Tepuk Sriro Setiap hari Rabu Jam 7 malam Bareng Ya Naomi dan Romo Juga bisa Jangan selfie bisa Oke 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 Ayo 1 2 3 1 2 3 Tepuk Sriro Jaya Belum Ayo Sekali lagi 1 2 3 Tepuk Sriro Jaya Tepuk Sriro Jaya Mereka Mereka berkumpul Bergerak Mementuk poros Melintasi yang normal Ini tahu Komunikasi Sikamik yang ada di Surabaya Pantengin terus Setiap Kamis Jam 7 malam Hanya di www.thinradiosb.com Beris Relaps Streaky and kill the normal Belajar dari Burukete Lur Walaupun kecepit Tapi tetap Tekar bertahan Dan tumbuh subur Ya enggak Mereka berkumpul Bergerak Mereka berkumpul